Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Raisa Zahra dengan I-1602-194032 dari kelas DP-19X2SMC. Baik, di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang terkait dengan matakuliah teknik presentasi yang berjudul Penyiraman Tanaman Darah. Yang pertama ada deskripsi produk, yaitu what, apa. Barang apa yang akan saya buat, yaitu ide produk membuat penyiraman tanaman darah. Lalu yang kedua ada who. Untuk apa saya membuat produk ini? Itu untuk semua kalangan dalam sektor pertanaman. Lalu yang ketiga ada why. Kenapa saya membuat produk ini? Itu untuk mempermudah pekerjaan dalam sektor pertanaman baik untuk kebutuhan pribadi maupun komersial. Lalu yang keempat ada when. Kapan produk ini dapat dibutuhkan? Itu saat jadwal menyeram tanaman. Lalu yang kelima ada where. Di mana saya membeli bahan-bahan barang untuk produk ini? Itu yang pertama untuk kipas unimportable yang sangat mudah didapatkan di platform shop online atau di toko elektroni. sedangkan untuk selang mili di toko peralatan atau bangunan. Lalu ada how. Bagaimana produk ini dapat bekerja seperti pada umumnya, kipas angin hanya dengan tambahan selang mili yang kemudian dikaitkan ke masing-masing baling kipas yang kemudian dijadikan satu jalur di bagian tengah pada kipas, maka air akan keluar dari masing-masing baling. Lalu selanjutnya ada bab satu, latar belakang. Selain memiliki keberagaman fungsi, suatu produk juga perlu mengembangkan alternatif bentuk lainnya, yaitu dalam bentuk yang dapat mempermudah penampatan atau membuatnya lebih berestetik jika diletakkan pada suatu tempat. Terinspirasi dari fungsi kipas angin mini portable dengan kaitan penyeram tanaman, pegabungan dengan kedua hal tersebut menciptakan produk penyeraman tanaman dengan metode angin yang akan melakukan air pada masing-masing baling pada kipas. Lalu fungsi utama produknya itu sebagai penyirat tanaman yang otomatis tanpa memerlukan ruangan yang besar untuk meletakannya dan mempermudah kegiatan tanam-menanam. Lalu selanjutnya ada bab dua, kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini, saya menggunakan metode scamper. Maksud dari metode scamper ini ada lima tahapan. Pertama ada substitute, yaitu mengganti material. Lalu ada combine, yaitu penggabungan dua jenis atau lebih yang modifnya terlihat. Lalu ada yang ketiga ada adapt, yaitu tema. Lalu ada modify, itu dibuat lebih lengkap atau lebih sedikit, namun tetap ada fungsi utamanya. Lalu yang kelima ada eliminate, yaitu mengeliminasi komponen dan meredus atau menguranginya. Lalu pada selanjutnya ada bab empat, metodologi penelitian. Nah, di sini ada lima tahapan step itu. Yang pertama ada step one, itu mencari produk existing. Lalu yang kedua, step two itu membuat main map. Lalu yang ketiga ada, tadi metode scamper. Lalu ada yang keempat, ada 3D modeling. Lalu yang kelima ada sketch final. Lalu pada bab lima, pembahasan dan aspek desainnya. Saya tadi menggunakan metode scamper untuk produk penyeraman tanaman udara. Boleh di sini ada substitut, yaitu saya yang pertama itu menggunakan kumparan medan magnet agar dapat menggerakkan baling-baling. Lalu ada eliminate, itu dibuat lebih menggantung pada produk kipas ini. Lalu yang keempatnya ada put to other use itu. Di sini saya menggunakan ada tombol on atau off. Dapat dipindahkan ke bagian kabel untuk mempermudah penggunaan. Biasanya kan kalau kabel kan ada di dalam kipas anehnya. Nah, saya lebih dipanjangin gitu. Jadi dibuat kabel gitu. Lalu ada adabnya itu tombol on off dan cengkeraman ke tanah gitu. Jadi bentuknya itu ada di cengkeraman tanah. Dimasukkan ke dalam tanah. Lalu ada modifinya itu. Jadi modifinya itu ditambahin selang mini. Ada masing-masing baling kipas. Lalu pada bab 6 ini konsep perancangan dan visualisasi karya. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Corel Draw. Jadi terlihat animasi. Tapi ini real saya yang buat sendiri. Lalu bagaimana cara menggunakan produk ini? Yang akan saya jelaskan, lalu penggunaan produknya itu yang pertama. Step pertama adalah menekan tombol on setelah mencolokkan saklar ke setempat. Lalu yang kedua, mesin akan menyala secara otomatis. Dan yang ketiga, secara otomatisnya juga air akan mengalir pada masing-masing baling. Pada masing-masing baling di kipas. Lalu di sini saya akan menjelaskan, pada saat ini saya akan menjelaskan penjelasan fungsi komponen dari penyiraman tanaman darah ini. Terdapat ada komponen tombol power off, yang warna merah. Ada tombol power on. Ada tombol tengah tutup kekuatan temin. Lalu di yang paling atasnya itu terlihat ada selang mini tempat keluarga air. Nah jadi kesimpulan dan sarannya, dari ide yang dilihat dari sekeliling lingkungan, para perancang dapat membuahkan hasil suatu inovasi produk. Seperti contohnya, yang saya buat ini adalah produk penyiraman tanaman darah ini yang diambil dari kesulitan tukang cocok tanam atau petani untuk mengalirkan air tanpa bersentuhan langsung dengan media tanah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.